Kamu Dimas ya? Iya, Bapak. Nah, apa namanya? Kan saya itu terima ini, terima apa namanya, terima LJU. Harus dari sekretarian, makanya saya nggak terima LJU dari kamu. Saya khawatir itu jadi masalah buat saya, tentunya ya. Walaupun orang lain nggak tahu, tapi suatu hari ketahuan, tentu itu jadi masalah besar buat saya. Satu, yang paling besar itu integritas ya. Makanya saya nggak berani terima LJU dari kamu. Saya belum melihat punya Mas Dimas, apakah ada kendala. Ini kok pakai admin? Tapi Pak, mohon buat bicara, Pak. Itu yang buat LJU-nya Dimas, Bapak udah dapet jarakoman dari DOSCO nggak, Pak? Bapak sudah dapet jarakoman dari DOSCO PBJ belum, Pak? Apa itu? Apa? Yang itu, penilaian LJU yang termasalahnya Dimas itu, dikembalikan ke dosen, Pak. Iya, terus? Nah, itu dengan tindakannya itu bisa mengirimkan LJU-nya ke Bapak, terus kemudian apabila terbukti ada kekurangan, itu diproses pemotongan nilai, dan apa namanya, LJU-nya itu dikirimkan via email, Pak. Enggak, di suaranya itu, di peraturannya, jangan dibalik, itu tergantung dosennya, mau menerima apa tidak, gitu. Jadi diregulasinya, menurut mereka, kan ini udah di WA, apa ya, DOSCO-nya ya, Mas Dimas, ya? Saya ada di WA, DOSCO-nya. Di WA oleh Pak Santori, Bapak Hiru, dan Ibu Aung. Iya, dia Pak Santori. Mas Santori sudah, Pak Santori sudah WA saya. Jadi ada pedoman mutu ya, prosedur mutu. Jadi dia sudah beritahu, ada prosedur mutu, M11, ya. Ini dia bilang nih, selamat sore Pak Sejauhan, mohon maaf mengganggu waktu rehat Bapak. Begini Pak, kemarin ada mahasiswa yang Bapak ampu, 5.11, bernama Dimas. Bapak bersangkutnya menyampaikan masalah Joe yang tidak terginkan secara lengkap. Saya sudah sarankan kepada yang bersangkutan agar melaporkan tersebut kepada dosen pengampu masing-masing karena penilaian sepenuhnya berada pada dosen pengampu. Mohon Bapak bisa membantu dengan memberikan nilai UTS sesuai prosedur yang berlaku. Ya, terima kasih bantuannya. Nah, ini menurut beliau, kalau kamu terlihat begitu, dia nilai yang paling tinggi itu di PM11, prosedur mutu, itu B+. Jadi, paling tinggi B+, itu nilainya berapa ya? Saya lupanya. Berapa sih? 70 berapa? B+. 79,9. B+, ya. Itu Dimas ya. Nah, saya lihat memang LJU cuma ini essay doang ya. Cuma satu lembar. Iya, Bapak cuma satu lembar. Itu. Ya. Nah, PM11 tadi, itu ada di ini ya. Kita ada di grup. Itu saya sudah lihat, memang saya baca, tapi sekedarnya doang. Nanti saya lihat-lihat. Bapak, kamu kirim lagi email. Sudah ke email saya belum ya? Kemarin. Sudah, Bapak. Saat hari ujiannya, hari Selasa, saya yang seorinya langsung kirimkan ke Bapak. via email. Atau mungkin bisa saya kirim lagi, atau bagaimana, Bapak? Gak usah, jangan. Saya lihat dulu ya. Bentar ya. Ujiannya tanggal berapa kemarin nih? Dua empat ya? Selasa tanggal, iya, Bapak. Saya kirimkan ke email Bapak sekitar jam setengah empat sore. Oh, ya. Oke, bukan... Dimas ya? Iya, Bapak. Dimas.aryarr.gmail.com Ya, kamu kirim tanggal 24 ya? Iya, Bapak. Ujiannya kan tanggal 24 kan? Iya, Bapak. Ini yang kamu kirim empat lembar ya? Iya, Bapak. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kemurahan hatinya sudah menerima OJM saya. Semoga sebagai pemberdayaan saya ke depannya untuk lebih teliti dan lebih berhati-hati lagi saat mengumpulkan. Ini kan sudah ada konfirmasi. Saya enggak menolong apa-apa sama kamu. Benar-benar sudah ada konfirmasi. Kalau enggak di konfirmasi, saya enggak berani. Itu prinsipnya, Dimas. Kamu yang harus hati-hati besok. Iya, Bapak. Terima kasih. Kalau saya enggak di konfirmasi, saya enggak berani. Ini soalnya konfirmasi itu ada dasar hukumnya. Kalau enggak, saya enggak berani. Saya kan anak prakutas hukum. Jadi kalau anak hukum, biasa berpikirnya regulasinya ada apa enggak? Kalau enggak ada, saya enggak berani, sungguh. Tapi karena sudah diberitahu begitu sama doskonya, terus ada PM-nya juga, PM Mutu-nya ya. Penilaian Mutu, saya baru berani terimanya. Kalau enggak, enggak berani saya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Jadi bersyukurlah kamu mereka mau ini, mau membuat seperti itu. Iya, Bapak. Sekali lagi, tapi saya tetap mengucapkan terima kasih atas kerendahan hati Bapak. Kalau usah sama-sama ya. Saya enggak apa-apa enggak. Lain kali, hati-hati ya. Oke. Kita masuk, ngabsin dulu ya. Saya ngabsin dulu. Hari ini kita belajar dua, yaitu persiapan suah kelola dan persiapan ini ya, persiapan penyedia. Saya cari absennya dulu. Mana absennya? Oke. Soal yang kemarin sangat mudah ya. Saya pikir kenaikan pasti data 85 deh. 90 ya. Karena soalnya mudah. Kategorinya mudah sih menurut saya tuh. Memang sengaja dibuat mudah ya. Sama. Karena saya enggak ngasih soal ya. Soal yang saya buat juga mudah-mudah kok. Mungkin nanti kalau semester apa, UTAI UAS, baru saya ngasih moda soal ya. Saya sumbang soal. Termasuk nanti esai. Studi kasusnya. Nanti saya sumbang. Karena komprehensif ya. Biar lebih ini soalnya biar lebih enggak seperti yang soal yang ada ya. Itu mas soal ngambil buka buku. Terus dikeplok begitu. Itu bukan soal. namanya itu fotokopi. Fotokopi dari buku. Terus masukkan kejawaban. Enggak perlu mikir malah di situ. Soalnya ya. Saya lihat sih seperti itu ya. Kira-kira betul tak ya? Halo? Betul enggak soalnya seperti itu? Enggak. Enggak ya? iya. Bentar. Mana apanya tadi ya? Portalnya ya? Oke. Saya absen dulu ya. Iya. 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 Ada yang aneh. Oke. Alisa. Hadir, Pak. Iya. Anggi Fatwa. Mau Ulisa. Hadir, Pak. Oke. Anisah. Hadir, Pak. Arifah. Oke. Awliya Trihastuti. Hadir, Pak. Oke. Zila Mayuni Artika. Dahari. Hadir, Pak. Mana muka? Muka enggak kelihatan? Itu bahasa Medan ya. Muka. Kalau bahasa apa kan? Jawa enggak sopan ya. Wajahnya mana? Gitu. Karena dia orang siantar. Gak apa-apa ya. Iya kan? Persiantar kan kamu? Dil? Dimas? Iya, Pak. Dimas Arya. Dimas? Iya. Ini Dimas. Terus, Abis Dimas. Padlan? Sudah, Pak. Iya. Febrian? Hadir, Pak. Febrian? Hadir, Pak. Oke. Fitrah Amalia Nurdin? Hadir, Pak. Hanifah? Hadir, Pak. Iya, Pak. Kinanti Melia Putri Kurniawan? Hadir, Pak. Oke. Florencia? Hadir, Pak. Maulina Koirunseptica? Hadir, Pak. Iya, mantap. Mona Pita, Ekklesia Pasaribu? Hadir, Pak. Oke. Yang Monica? Yang Monica? Hadir, Pak. Namamu keren, nih. Muhammad Alia Alvin Madan. Hadir, Pak. Mana orangnya? Iya, Pak. Oh, iya. Muhammad Rizki. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rizki. Mau Pak Arug. Pengusaha, nih. Dari Kudus. Muhammad Yusuf Pajar. Hadir, Pak. Nadia Tamara Putri. Hadir, Pak. Rahma Fitma, Sari Laila. Hadir, Pak. Raja. Hadir, Pak. Ya, Raja hadir. Riany Adila Putri. Riany Adila Putri. Tidak ada Riany. Halo. Belum datang, ya. Ini. Iya, Pak. Ya. Ada, tapi suaranya enggak kedengeran, Pak. Hadir, Pak. Kedengeran enggak, ya? Mahmu siapa tadi? Riany Adila Putri. Iya, Pak. Hadir. Hadir. Mana orangnya? Oh, iya. Rizki. Hadir, Pak. Hadir. Sabrina. Pak. Ya. Hadir, Pak. Oh, iya. Oh, iya. Sita. Hadir, Pak. Oke. Sita hadir. Yorca. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Yorca hadir. Yulfakri. Fahri. Hadir, Pak. Fahri. Salah manggil nama ini. Apple juga, ya. Yulia, ketua kelas. Hadir, Pak. Lieson officer, ya. Bukan saya, Pak. Kamu lieson officer untuk mata kuliah PBC, ya. Pengalaman jahat. Zafira. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Kita foto dulu, ya. Foto di C, ya. Bentar. Bentar, sebentar, 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 sebentar. 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 Absensi. Lihat wajahnya. Saya screen. Sudah, ya. Yang pertama. Senyum. Ya, sebentar. Ya, sekali lagi. Oke. Sudah, ya. Terima kasih. Ya. Absensi sudah. Berarti tinggal baca, ya. Saya tutup dulu presensi, ya. Oke, kita masuk ke Ini ya, slide-nya. Nah, ini pembelajaran kita hari ini. Ya. Ya. Silahkan yang mau sholat, ya. Ini persiapan melalui penyedia atau persuad pola, ya. Jadi, kita kemarin sudah perencanaan. Diperhatikan perbedaan perencanaan dengan persiapan, ya. Nanti kalau disuruh membuat soal, diperintahkan untuk membuat prosedur persiapan swaklola dan perencanaan. Nanti tinggal lihat buku, ya. Tapi kalau nanti disuruh dengan contohnya, silahkan diperhatiin, ya. Oke. Nah, ini persiapan, kegiatan persiapan. Ya, ini yang nanti kita kerjakan, yang kita pelajari hari ini. Jadi, tahapan di persiapan itu ada tahapan biasa dan ketentuan umum. Nah, kalau di persiapan PPJ melalui swaklola, bisa dibuka di, ya. Perhatikan ya. Bisa dibuka di peraturan LKPP no. 8 tahun 2018. Ini ya, 2018. Jadi, di persiapan peraturan LKPP 2018. Jadi, dimulai, kalau persiapan itu dimulai dengan pasal 7. Ya, persiapan swaklola sampai, ya pasal 7 aja ya. Jadi, nanti itu yang dipelajari hari ini. Nah, sedangkan kalau persiapan untuk ini, persiapan untuk paket penyedia, nanti dipelajari di peraturan LKPP no. 9. Dengarkan ya. Nanti ujiannya pasti pakai dua-dua itu regulasinya. Jadi, yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau yang pertama, ini pakai peraturan LKPP no. 8 tahun 2018. Nah, yang kedua, di persiapannya dua peraturan LKPP no. 9 tahun 2018. Jadi, itu yang nanti regulasinya dipakai. Tolong diperhatikan baik-baik, ya perbedaannya. Khususnya nanti yang ada di peraturan 9. Nanti ujiannya pasti itu combine. Jadi, diperhatikan soalnya, ya complicated nanti karena sudah mulai pakai ini ya. Pakai semua regulasinya. Oke. Nah, kalau dipersiapan melalui nanti penyedia, ada penetapan. Diperhatikan ya, bedanya nanti ya. Di perbedaan swaklola dengan swaklola dan penyedia. Ada penetapan KAK, APS, jenis kontrak, terus penetapan wang muka, jaminan, metode pemilihan. Itu penetapan ya. Bandingkan dengan perencanaan kalau melalui penyedia. Bandingkan juga dengan ini ya, swaklola. Di swaklola dikenal dengan RAB, penyedia dikenal dengan APS. Jadi, kalau di apa, dikenal dengan RAB swaklola. Bukan APS ya. RAB rencana anggaran biaya, penetapan RAB. Kalau apa, dikenal dengan penetapan APS. Sedangkan di perencanaan tadi RAB yang menyusun RAB-nya. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini swaklola persiapan. Nah, ini penetapan sasaran sama PA-KPA. Jadi, penetapan sasaran itu artinya kegiatan swaklola itu harus bagian dari bagian dari tugas dan fungsi kementerian lembaga yang melakukan swaklola ya. Jadi, yang melakukan swaklola. Jadi, contoh. Swaklola dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan. Tapi, yang dilatih, yang dilakukan apanya, pelatihannya adalah di luar tugasnya sebagai tupoksi mereka, proses belajar-mengajar yang biasa ya. Ya. Jadi, mereka membuat cara membangun yang baik, membuat konstruksi, mengajar, itu bukan begitu ya. Itu swaklola yang nggak benar. Nah, yang mereka pasti swaklola kan adalah proses belajar-mengajar, baik yang ada di sekolah maupun yang non-sekolah. Oke. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi, sasarannya adalah itu yang tetapkan tetap KPA. Nah, KPA yang menetapkan tentu harus berhubungan dengan tupoksinya. Ya, tugas dan pokoknya. Jadi, nggak boleh nggak. Makanya yang menetapkan itu PA dan KPA. Ya. Itu, Mbak Yulia dimasukin aja yang keluar-masuk, keluar-masuk ya. Iya, Pak. Sudah. Kamu kan sudah khas, kan? Ya. Oke. Nah, ada penetapan sudah PA-KPA. Ya. Itu di kegiatan persiapan swaklola. Terus, penetapan penyelenggara. Ya. Penyelenggara swaklola ada tiga tim persiapan, pengawas, dan pelaksana. Ya. Tim persiapan, pengawas, dan pelaksana. Nah, ini nanti tertera di pasal maaf, pasal 4, ayat 5 di peraturan LAPP nomor 8. Ya. Jadi, pasal 4, ayat 5. Oke. Itu nanti tertera di sana. Ya. Jadi, kalau tipe pertama penyelenggara swaklolanya ditetapkan oleh PA dan KPA. Ya. Kalau tipe pertama penyelenggara swaklola ditetapkan oleh PA-KPA. Karena kalau tipe pertama semua kegiatan ada di pemilik anggaran ya. Jadi, pemilik anggaran. Nah, kalau tipe yang kedua itu tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA-KPA. Ya. Jadi, kalau tipe kedua tim persiapan sama pengawasan ini ditetapkan oleh PA-KPA penanggara swaklola pemilik anggaranya ya. Itu juga termasuk di tipe ketiga yaitu organisasi kemasyarakatan. Ini salah ya. Ini salah nih tulisannya. LKPP salah menulis ininya slide-nya ya. bukan organisasi masyarakat. Ya, undang-undang menyebutnya organisasi kemasyarakatan. Jadi, jangan salah nanti ya. Beda organisasi masyarakat, beda organisasi kemasyarakatan. Nah, kalau untuk tim persiapan dan pengawas itu tanggung jawab PA-KPA yang membuat SK-nya. Ya, penetapannya. Kenapa mereka harus PA-KPA? Karena PA-KPA yang punya uang. Jadi, kalau ada SK seperti itu itu menjadi tupoksinya juga bisa membebankan APBN atau APBD. Ya, tipe 2 dan 3. Makanya mereka membuat SK-nya. Jadi, biayanya ditanggung oleh ini. Ditanggung oleh APBN atau APBD. Nah, kalau pelaksana swaklola untuk tipe 2 itu ditetapkan oleh pimpinan kementerian lembaga perangkat daerah sebagai pelaksana swaklola. sebagai pelaksana swaklola. Sebagai pelaksana swaklola. Oke, nanti ada pertanyaan. Kira-kira PTNBH apakah termasuk kementerian lembaga atau perangkat daerah? Atau PTNBH? Perguruan tinggi perguruan tinggi berbadan hukum. PTN Perguruan tinggi negeri berbadan hukum Bapak. Iya, Perguruan tinggi berbadan hukum ya. Perguruan tinggi berbadan hukum itu ini ya ini berdiri dengan peraturan pemerintah berasalkan undang-undang ini ya. Undang-undang pendidikan. Oke, jadi mereka sudah tidak lagi dibawah naungan dikbut. Mereka berdiri sendiri. Sistem kekayaan negaranya juga sudah sistem kekayaan negara yang dipisahkan. PTNBH. Terus PTNBH juga sudah ini ya mengurus diri sendiri. Jadi dia tidak tunduk kepada regulasi APBN. Tidak tunduk kepada regulasi APBN untuk keuangannya. Jadi keuangannya mengurus sendiri, targetnya mengurus sendiri, tidak di APBN. Nah, itu yang terjadi di kompus-kampus seperti UI, UGM, ITB. Yang terakhir itu jadi PTNBA yang baru-barusan ini adalah UNS. UNS itu Universitas Negeri 11 Maret ya? Ya, UNS. 11 Maret ya, Pak. Bukan Utekening Sikil ya? Bukan ya, nggak boleh itu. Sorry, sorry bercanda ya. Orang itu kadang-kadang bercanda begitu ya. Kalau UNS itu bagus ya. Sekarang jadi PTNBH. Ini tolong ya, kalau direkam, disimpan ya, jangan di-sell ya. Saya main-main bercanda tadi ya. Ngece itu ya. Kapusnya. Kadang ledek-ledekan begitu ya. Ngece-ngece-an. Karena ini dia, Pak. Saya mohon maaf, izin. Nggak, ini ya. Cuma main-main aja. Nah, jangan dibagi nanti ya, YouTube-nya ya. Tolong ya. Oke, Mbak. Mbak apa namanya. Yulia ya. Halo Mbak Yulia. Jangan dibagi-bagi ya. Nanti saya dikerjain. Oke. Nah, itu yang tipe dua. Nah, tipe tiga, tim pelaksananya di penanggung jawab organisasi kemasyarakatannya. Itu dibentuk tim pelaksana swa kelolanya, kepala atau ketua tim organisasi kemasyarakatannya. Nah, tipe keempat yang unik ya. Tim persiapan, tim pengawas, tim pelaksana, itu semua dikelola oleh kelompok masyarakat. Jadi bedanya tadi organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat. Kalau organisasi kemasyarakatan dibentuk dalam berbadan hukum, bisa berbentuk yayasan, bisa berbentuk perkumpulan. Dia punya cabang-cabang, bisa ya. Kelompok masyarakat terdaftar di kementerian dalam negeri ataupun Pemda masing-masing ya. Oke, itu dia. Nah, inilah tentang penetapan penyenggara swa kelola. Nah, setelah dipersiapan, tentu ditetapkan rencana kegiatannya. Jadi, aktivitasnya apa saja. Ini tentu tadi sudah dijelaskan ketika membuat RAB, nanti setiap aktivitas itu ada nilai rupiahnya ya. Dari berkunjung, berjalan, membeli, ya, itu ada aktivitasnya. Oke, jadi itu yang nanti diperhatiin ya. Nah, rencana kegiatannya apa saja, itu sudah tertera ya. Dari awal, itu sudah di-breakdown. Nah, ini nanti gunanya adalah rencana kegiatan ini kita tahu mengendalikan kontrak kontraknya ini ya, kontraknya swa kelola. Oke, nah, baru dilihat jadwalnya. Diperhatikan jadwalnya, berapa hari kerja swa kelola harus dikerjakan. Soalnya jadwal itu akan berhubungan juga dengan biaya ya. Makin lama, kegiatannya tentu pasti makin lebih mahal. Ya, pasti lebih makin mahal. Tapi semua bergantung aktivitas yang dilakukan di dalam swa kelola. Kalau memang membutuhkan waktu lama, ya, waktunya lama. Karena swa kelola diizinkan jika melewati tahun anggaran juga ya. Kalau kegiatannya mau lebih tahun anggaran, enggak masalah. Ya, bisa diberi kesempatan juga melewati tahun anggaran. Kalau memang kegiatannya dibutuhkan melalui tahun anggaran. Yang penting anggarannya tersedia kalau tahun depan harus dikerjakan lagi. Ya. Nah, rencana sudah tahu apa yang dikerjakan. Karena tanpa rencana enggak mungkin ya. Rencana sudah dari dulu-dulu. Biasanya rencana itu dilakukan kalau swa kelola T-1 ya. Jadi sebelum masuk jadi apa, masuk di RKAKL kegiatan swa kelola rencana kegiatannya harusnya sudah tahu di T-1. Jadi sebelum masuk RKAKL contoh 2021 ya. Besok 2021 nah itu kegiatannya apa yang harus dikerjakan di swa kelola di rencananya tahun 2020 itu sudah kelar. Ya. Jadi ketika mengajukan ke RKAKL sudah ada dokumen-dokumen yang menjadi pendukung untuk pembiayanya. Ya. Jadi rencananya sudah tahu apa yang mau dikerjakan. Siapa yang akan melakukan swa kelolanya tipe apa sebenarnya sudah tahu di awal-awal ya. Jadi kalau enggak tahu repot juga. Kalau ujuk-ujuk nanti itu sulit untuk mendapatkan biaya ya. Hampir enggak ada yang ujuk-ujuk. Biasanya T-1 itu sudah ada dibuat ya rencananya. Baru nanti kalau sudah diakuin sudah oke ya. Baru difikskan rencananya terus catwalnya kapan itulah nanti ada di RUP. Ya. Catwal itu nanti ada di RUP juga. Jadi akan kapan akan dilaksanakan bulan berapa RUP nanti ada di swa kelola. Ya. Jadi kegiatannya bisa diketahui. Tapi kalau swa kelolanya dari Januari sampai Desember ya sama aja ya. Jadwalnya begitu dibuat ya repot juga ya. Umumnya jadwalnya seperti yang dibutuhkan ya. Jadi enggak reka-reka begitu. Karena juga akan berhubungan dengan pencairan dana RPD yang akan dilakukan oleh PPK dan PPSPM. Oke. Nah setelah tahu jadwalnya harinya terus masuk RUP swa kelolanya baru nanti tahu RAB-nya disusun detail ya. Nah tadi kita ada jelaskan kemarin RAB itu di setiap aktivitas ditambahkan ya kegiatannya baru jadi swa kelola. Nah kalau sudah RAB ditetapkan nilainya berapa semua ini ditetapkan menjadi tanggung jawabnya PPK. Jadi kegiatan swa kelola pengendalian swa kelola ya itu ada semua di PPK. Jadi tugas PPK memang banyak. ya bukan cuma mengurusi penyedia tapi mengurusi swa kelola. PPK memang perlu dibantu dengan tim namanya staff PPK. Tapi kalau di PMK 78 2019 staff PPK dikenal supaya mereka dapat honor namanya staff pengelola keuangan. Jumlahnya dua orang ya staff pengelolanya di samping PPABP. Tahu PPABP apa? Adik-adik yang belajar tentang ini perbenaran PPABP. Julia kamu tahu? Ya bisa cari ya nanti di Google PPABP. Apakah itu PPABP setelah tahu beritahu saya. Tari di Google ya Pertugas 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 Belanja Pegawai. Iya tepat sekali. Pertugas 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 Belanja Pegawai. Iya tepat sekali. Terima kasih Monica. Itu PPABP. Nah PPABP itu diangkat sama KPA bagian gaji ya perpulsi gaji jangan dinerja. Itu nanti berurusan dengan absensi. berurusan dengan SKSK nanti beliau emulsi. Nah dia sebenarnya perpanjangan tangan PPK ketika PPK mau melakukan pengujian pembayaran belanja 51. Apa 51 Yulia? Mata anggaran 51? Belanja Pegawai Pak. Belanja Pegawai Pak. Gak pake Pak ya. Belanja Pegawai. Oke. Betul. Jadi itu yang dilakukan. Nah anggaran-anggaran tadi itu itu tentu sudah memperhitungkan tenaga ahli yang dibutuhkan ya. Contoh tadi tipe pertama tenaga ahlinya maksimum berapa persen? 50 persen ya. Dari tim pelaksana. Oke. Ada tenaga ahli yang dibutuhkan. Tentu ada peralatan juga ya. Nah tentu ada peralatan atau bahan tertentu yang dapat dilakukan dengan kontrak sendiri ya. Bisa dilakukan pake kontrak itu. Kontrak dengan pelaksana swaklola atau bisa juga kalau mereka tidak mampu dibuatkan jadi kontrak tersendiri. Contoh kalau tipe kedua kita minta tolong si universitas universitas apa begitu ya. Terus mereka di dalamnya ada pengadaan peralatan contoh pengadaan satelit. Mereka tidak mungkin beli satelit repot murusinya. Atau sewa satelit ya. Tidak mungkin ya. Sewa satelit. Nah mereka tidak repot murusi sewa satelit dimintakan kepada PPK-nya yang menyelesaikan sewa satelit. Perjanjian sewa satelit. Nah mereka setelah sewa satelit dilakukan PPK dia menyerahkan penggunaannya kepada pelaksana swaklola. Kalau itu contoh membuat apa ya. Membuat pemetaan pemetaan. Jadi membuat pemetaan blue chip dari satu daerah pemda tertentu dibuat peta mau dibuat rancangan kotanya atau rancangan kabupatenya untuk 50 tahun atau 25 tahun ke depan kita menyewa si siapa tadi kampus yang punya kompetensi untuk itu. Nah di dalamnya pasti ada sewa peralatan tentu otomatis harus pakai satelit kalau pemetaan kalau pemetaan di Papua gunung-gunung begitu ya masih sedikit penduduknya nggak mungkin dia ngerjain sendiri tanpa maksud saya tanpa pemetaan dari satelit kalau pemetaan satelit kan lebih detail dia daerahnya bisa lebih detail lebih akurat untuk pengerjaan pemetaan daerahnya tapi saya bukan begitu ya saya bukan pekerjaannya begitu saya hanya dengar-dengar dari orang yang mengerjakan pemetaan yang ada pemetaan di BPN pemetaan di geopasial BIC Badan Informasi Geopasial kalau nggak salah mereka melakukan itu ini yang dilakukan nanti kalau dia bisa mengerjakan sendiri dikerjakan kalau nggak bisa dimintakan nanti PPK nanti PPK membuat kontrak sendiri untuk pengadaan sewa satelitnya itu contohnya next nah ini ketentuan swap leleng kita kerjakan ketentuan swap leleng kita kerjakan yang pertama tenaga ahli kalau untuk tipe 1 tidak boleh lebih 50% perhatikan ya jumlah anggota tim pelaksana bukan keseluruhan ya tim pelaksana swap lelola yang di satuan kerja yang bersangkutan yang dilakukan nah umumnya SK tim penyelenggara swap lelola di tipe pertama itu umumnya 1 SK itu berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember jadi semua kerjaan ada swap lelola nanti disebutkan di sana mereka yang melakukan kegiatannya tim yang gagal diganti nah umumnya mereka gak dapat honor karena swap lelola yang dilakukan adalah swap lelola yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya jadi umumnya tidak punya honor nah ketika mereka lakukan swap lelola contoh melakukan swap lelola FGD forum group discussion tentang PP sekian peraturan bla 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 itu kegiatan swap lelola nah ada tim pelaksananya tentu ada narasumbernya narasumber itu kategorinya tenaga ahli ya nah berapa orang tim pelaksana swap lelola untuk itu itulah yang jumlahnya dia tenaga ahli dari luar gak boleh lebih dari 50% ya kalau timnya pelaksana swap lelola tadi 3 maka tenaga ahlinya maksimal 1,5 orang tapi karena gak ada 1,5 orang terpaksa harus 1 orang maksimal 1 orang bukan 1,5 memang setengah bisa ngomong kan gak ya gak ada juga manusia yang setengah kalau setengah dewa ada setengah manusia itu yang repot kalau setengah dewa itu pasti baik biasanya orang lari manusia setengah dewa hampir manusia yang mumpuni nah dari kegiatan tadi nanti kegiatan persiapan swap lelola nanti ada KAK rangka cuan kerjanya ya itu nanti hubungan dengan anggaran juga ya di anggaran itu ada kegiatan ada sub kegiatan outputnya apa ya kalau FGD outputnya adalah rapat meeting tadi outputnya dalam bentuk apa foto-foto berita acara daftar hadir ya itu nanti terus ada makannya nanti ada fotonya dokumentasi ya kalau FGD nah kalau swap lelola yang lain pendidikan itu tentu ada nanti yang tadi ya jumlah orang yang hadir kalau untuk pendidikan tergantung kegiatannya apa yang melakukan contoh FGD tadi forum group discussion itu kan sama seperti sosialisasi ya diskusi nanti outputnya kelihatan kehadiran absensi ya arah sumber oke tempat ya outputnya nanti seperti itu nah ada kegiatan yang jadi khusus untuk POKMAS ya khusus untuk POKMAS ya kelompok masyarakat tipe 4 rencana kegiatan mereka karena kan mereka semua itu yang mengerjakan tim persiapan tim pelaksana pengawas itu yang dikerjakan oleh seluruhnya oleh kelompok masyarakat nah aktivitas mereka sebelum melakukan eksekusi karena kan gak ada di apa ya jadi KPA itu cuma menetapkan sasarannya doang sedangkan eksekusi selanjutnya mereka dari perencanaan apa kegiatannya nah semua yang dilakukan oleh POKMAS dari perencanaan sampai eksekusi sampai pengawasan itu sebelum dilakukan dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK jadi mereka harus menyerahkan rencana kegiatan di dalamnya ada bahan ada peralatan yang dibutuhkan itu nanti dimasukkan dulu ke PPK PPK mengevaluasi memperhatikan termasuk biaya-biaya orang-orangnya ya yang rasional di dalamnya menurut tugas dan pokok fungsi mereka juga ya jadi nanti nggak ada yang aneh-aneh di dalamnya tidak ada penambahan penambahan biaya pokok-pokok ke unsur-unsur yang yang tidak diperlukan ketika eksekusi pelaksanaan ini ya pelaksanaan pelaksanaan apa namanya pelaksanaan biaya tadi ya pelaksanaan suak lola tipe keempat ya mohon maaf saya background saya masih ini ya hari uang ya itu kok kayaknya kok beda ya udah selesai ya ruang ya ruang udah selesai saya ganti dulu deh nggak enak saya izin ya saya izin dulu deh ternyata itu background saya bukan ini ya bukan yang hari ke uang udah selesai sorry ya sorry-sorry maaf saya ganti yang biasa tempat yang tugas saya di kampus di kantor ya ya oke ini aja nah itu kegiatan kita ya nah tadi saya udah jelaskan tentang RAB-nya biayanya berhubungan dengan biaya pelaksanaan suak lola jadi kalau di suak lola tidak bisa ditambahkan keuntungan ya unsur biayanya tapi semuanya dimasukkan ke biaya ya tidak ada unsur keuntungan ya tidak ditambahkan keuntungan 10% oke jadi memang di suak lola tidak cari untung kegiatan suak lola ya makanya kalau tipe pertama itu nggak ada untungnya ya tipe kedua dan ketiga keempat mereka ketika melakukan tugasnya tidak ngitung keuntungan makanya biayanya adalah biaya umumnya add cost ya contoh add cost itu menurut saya kalau dia membelanja apa ada kuitansinya ya nanti diserahkan nanti kita perhatikan membelanja apa aja biaya honornya itu semua ada regulasinya jadi tidak ada keuntungan tidak bisa ditambahkan di RAB keuntungan ya nah dapat juga nanti kalau standar biaya di suak lola itu ditetapkan memang rata-rata standar biaya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK 79 2019 ya 78 2019 yang setelah dirubah menjadi PMK 72 2020 di tahun ini ya itu standar biaya masukan umumnya pakai standar di sana kecuali nanti untuk pekerjaan konstruksi ya kalau di suak lola ada pekerjaan konstruksi nanti standarnya disesuai dengan standar yang ada dikeluarkan oleh Gaikindo untuk konsultan atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Gubernur Bupati ya jadi nanti itu tergantung tergantung di sana tapi kalau standar biaya yang umum yang ada di unsur-unsurnya nanti itu itu menggunakan standar biaya dari Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan itu adalah regulator kecuali tentukan lain ya oleh undang-undang contoh tentukan lain tadi itu adalah yang kegiatan di konstruksi oke itulah tentang suak lola ya ada yang mau tanya tentang suak lola nah sekarang pertanyaannya contoh ya apakah TNI itu termasuk kementerian lembaga atau perangkat daerah atau tidak termasuk itu bolehkah TNI menjadi pelaksana suak lola kalau TNI pelaksana suak lola pelaksana suak lola tipe keberapa sekarang pertanyaannya satu dulu deh ya pertanyaan yang pertama apakah TNI termasuk kementerian lembaga atau perangkat daerah pilih salah satu Loren pilih Loren jangan kok tidur masih jam berapa ini enggak Pak kalau TNI itu bukannya kementerian pertahanan ya Pak kamu jawab dia termasuk kementerian kalau kementerian kementerian apa pertahanan yakin yakin apa enggak pegawai negeri orang muda gimana ayahmu tentara enggak 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 Mbak Alisa gimana apakah TNI termasuk KL PD iya Pak iya Pak iya Paknya termasuk KL menurut saya KL yang mana seandai KL kementerian kementerian pertahanan pelaksana swaklola saya nih bisa Pak tipe keberapa tipe ke satu iya kamu belum mureng berarti ya Alisa tipe keberapa dia tipe kedua iya benar ya jadi tipe kedua dia bisa menjadi pelaksana swaklola tipe kedua yaitu kementerian KL atau PD jadi prosesnya seperti itu itu sudah sudah ada surat edaran cara pembayaran swaklola yang dilakukan oleh TNI ya dari perbenaran sudah mengeluarkan surat edarannya oke jadi dia masuk kategori tipe kedua ya tapi PTNBH tadi perguruan tinggi negeri dan hukum dia tidak termasuk lagi kategori KL PD jadi PTNBH itu kalau di PMK sudah termasuk pengusaha kena pajak yang dapat menerbitkan yang menetapkan membuat mengeluarkan faktur pajak jadi dia sudah PKP jadi sudah di luar ya karena dia sudah sama seperti BUMN mirip ya oke jadi sudah sama jadi kalau mau melakukan apa penunjukan ke sana berarti penyundukan secara penyedia bukan lagi swaklola ya saya pendapat begitu ya menurut saya sih seperti itu karena dia sudah berdiri sendiri tidak ada hubungannya dengan KLPD andai pun ada nanti di laporan keuangan pemerintah pusat dia masuk di kategori supplement laporannya kalau untuk perguruan tinggi yang masih berbentuk BLU dia bisa menjadi ini enggak Pak anus paklola yang masih berbentuk BLU perguruan tinggi satuan kerja biasa kementerian lembaga satuan kerja biasa itu PNBP bagi mereka menyebut begitu istilahnya kalau mereka menyebutnya Satker jadi Satker ada kampus Satker ada kampus BLU BLU itu bagi dua full sama yang setengah jadi biasanya kampus sudah BLU penuh badan layanan umum ada yang terakhir itu PTNBH yang bisa menjadi pelaksana swaklola adalah kampus ini ya kampus tadi Satker sama kampus BLU kalau BLU laporannya masih laporan keuangan pemerintah pusat itu ada lagi swaklola silahkan kalau enggak mudeng tanya aja kalau sudah mudeng semua kita lanjut ayo silahkan diminum ya kopinya tehnya mohon maaf sebagai tuan rumah julia tidak menyediakan apa-apa kan kamu yang tuan rumah julia bukan saya ya oke nah kalau sudah saya minum sendiri air putih biar sehat nah kita sekarang persiapan melalui penyedia ya oke melalui penyedia ayo fitrah pemilihan penyedia pakai apa aja fitrah fit proses pemilihan penyedia pakai apa aja apa suaramu gak dengeran ayo pakai suara kuat agak banter sikit lah macam ini iya pak yang e-purchasing gitu pak bukan lanjut apalagi yang kamu tahu e-purchasing apa penunjukan langsung tender seleksi tender cepat sama pengadaan langsung iya salah eh udah benar cuma gak berurutan iya pak yang berurutan itu e-purchasing pengadaan langsung penunjukan langsung tender cepat ya tender atau seleksi yang terakhir jadi seleksi cepat belum ada ya yang ada tender cepat iya pak ya ya betul tapi jangan balik-balik ya karena runutannya begitu dimulai dari pesesing pengadaan langsung penunjukan langsung tender cepat ya baru tender atau seleksi 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 itu pengadaan apa fitra untuk pengadaan apa seleksi jasa konstruksi ya jasa konstruksi pak jasa konstruksi ayo Fadlan kamu ngantuk nih saya lihat gambarnya Fadlan oi iya pak buka lepidiumu kau cantik tidur kau disitu itu fotomu lagi tidur kau ayo itu tadi pertanyaannya seleksi itu pekerjaan apa apa ya apa ya untuk iya tepat sekali belum apa kamu kelapa jasa konsultasi pak iya tepat sekali jasa konsultasi ya fitra nah siapa yang melakukan proses pemilihan jasa konsultasi dengan seleksi iya tugas siapa kemarin kan sudah dibelajari ya jadi tugas pokok siapa yang melakukan proses pemilihan penyedia dengan seleksi lupa lubandung saya lagi pak eh masih saya ya pak gak kebanyakan ya oke pak saya kira bukan saya lagi pak oh kamu saya ngomong saya ngomong sama kamu kan saya gak sebut nama orang lain wah lu nih ya benar ya seleksi itu dilakukan oleh kelompok kerja kerja pemilihan ya jadi pemilihan penyedia dengan seleksi itu dilakukan untuk pekerjaan jasa konsultasi dilakukan proses pemilihannya oleh pokoknya pemilihan penetapan pemenangnya dengan nilai 100 miliar siapa pak dalam proses seleksi nilainya 100 miliar pejabat pengadaan pak oke seleksi tadi sudah pokoknya pemilihan kok malam turun lah kok pejabat pengadaan kamu harus jawabnya bukan saya pak gitu ya bukan kamu ya siapa siapa yang menetapkan pemenang seleksi dengan nilai 100 miliar oke iya oke Mona Mona si Mona ini ngantuk dia Mona ya pak ya kau jangan ngantuk lah masih jam berapa ini di Medan masih jam 8 ini di siantar kau kan siantar kan eh bukan ya Medan pak oh di Medan di Medan kau iya siapa yang menetapkan pemenang seleksi dengan nilai 100 miliar 100 miliar Menteri PA apa ya Menteri PA 100 miliar yakin yakin iya iya kalau konsultansi 100 miliar penetapan pemenangnya sama PA ya tapi kalau konstruksi penetapan pemenangnya siapa 100 miliar siapa Mona kamu masih Mona saya kan gak sempurna orang lain oh pokja pak iya tepat sekali ya jadi kalau penetapan pemenang jasa lain konstruksi barang sampai dengan 100 miliar masih tetap pokja tapi kalau konsultansi di atas 10 miliar ya baru ditetapkan oleh KPA tapi kalau sampai 10 miliar oleh pokja kan review yang kemarin ya oke 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 kita lanjut selanjutnya persiapan pengadaan melalui penyedia ya sebentar ya coba saya sebentar-sebentar ya izin dulu sebentar izin sebentar ya ya Oke, kita masuk. Nah, ini kita lihat. Nah, ada yang hal-hal yang dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan. Yang pertama, tolong diperhatikan yang namanya e-katalog. Tolong diperhatikan yang namanya e-katalog. Oke. Nadia Tama. Nadia? Iya, Pak. Katalog dibagi berapa? Tiga. Ya? Iya, Pak. Apa aja? Masional, lokal, sama... Masional, lokal, sama... Tuh, Pak. Tuh, Pak. Kita cari lagi. Gak apa, Pak Aulia. Sekarang, sekarang. Gak apa, Pak. Mantap. Aulia. Aulia Trihastuti, Wulandari. Iya, Pak. Kamu masih makan. Makan malam. Enggak, Pak. Tadi... Apa tadi? Katalog terbagi berapa? Terus apa yang membuatnya? Kalau katalog nasional itu oleh LKPP. Iya. Terus katalog sektoral oleh KL. Iya. Sama katalog lokal oleh Pemda. Katalog lokal oleh Pemda. Proses pemilihan penyedia dikatalog tugasnya siapa? Proses pemilihan penyedia dikatalog tugasnya siapa? Okja bukan, Pak? Oh, tanya saya, Pak. Ya, kamu yang memutuskan. Mau pokja, mau pejabat pengadaan, PPK, PA, KPA, atau LKPP, terserah. Okja, Pak. Iya, betul ya. Jadi, proses pemilihan ekatalog, penyedia ekatalog itu tugasnya pokja. Pokja masing-masing. Ok. Proses pemilihannya bisa pakai. Pakai apa? Aulia? Pokja melakukan proses pemilihan penyedia dengan cara apa? Gimana, Pak? Proses pemilihan penyedia oleh Pogja, penyedia ekatalog oleh Pogja dengan cara apa? Tender sama apa ya? Apa ya? Ayo, sambil diingat-ingat ya, saya memberitahu ini diapal. Supaya jangan buka-buka lagi ke belakang. Sama negosiasi, Pak. Iya, tepat sekali Anda. Ternyata Anda luar biasa. Sudah buka buku yang bagus. Kamu buka buku nggak atau menghafal? Hei, Aulia. Kamu buka buku? Nggak menghafal, Pak. Buka laptop. Laptop. Iya, baga laptop. Yang penting bisa kelihatan di slide yang langsung search. Apa ya pemilihan ekatalog. Jadi katalog itu, pemilihannya pakai tender sama negosiasi. Tender atau negosiasi. Jadi salah satu dipilih. Kalau penyedianya sedikit, biasanya pakai negosiasi. Pemilik-pemilik apa, haki, itu biasanya kita pakai negosiasi. Tapi kalau banyak penyedianya, kita pakai tender. Tender, bukan tender ya. Tender sama tender beda ya. Oke. Saya juga nggak tahu bedanya apa ya. Oke ya, dari itu gunanya katalog. Jadi kalau mau belanja, dipersiapan, nah diusahakan pemilihan penyedianya, digunakan e-tender dulu ya, e-katalog dulu. Kenapa harus dibuat itu? Itu jauh lebih safety bagi PPK ataupun pejabat pengadaan. Ya, betul? Bagi PPK atau pejabat pengadaan. Azilah. Ini Pak Syakhtar nih, kamu jangan tidur siantar. Memang siantar dah dingin. Panas kan siantar? Atau lagi musim hujan? Azil? Lagi hujan, Pak, sekarang. Oh, lagi hujan. Bukalah videomu. Masa nggak kelihatan mukamu? Macam mana kok ini? Sudah, Pak. Itulah. Nah, sekarang pertanyaannya. Tadi kan ada, ini ya, e-katalog. Ada beberapa cara pemilihannya. Sekarang pertanyaannya, tugasnya e-katalog pemilihan di e-purchasing itu ada PPK dan siapa lagi PPK dengan siapa? Azilah. Yang melakukan proses pemilihan e-purchasing dengan e-katalog. Tugas siapa? Pejabat pengadaan. Dengan siapa? Satu lagi. Pejabat pengadaan. Dengan? Pejabat pengadaan. Oke, berapa pesarannya pejabat pengadaan kalau mengalukan e-purchasing? Bentar, Pak. Buka. Buka lagi. Kamu kan pakai HP nih. Jadi HP sebelah, laptop sebelah gitu ya. HPnya didirikan begini. Mantap. Iya. Berapa? Di bawah 200 juta. Terus satu lagi siapa? Di bawah 200 juta. Salah. Paling banyak 200 juta. Iya, begitu. Sampai dengan 200 juta. Itu tugasnya PPK. Begitu ya? Pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan. Di atas 200 juta, proses pengadaannya, pemilihan penyedia, dengan e-purchasing tugasnya PPK. Berarti ya? Jadi kalau e-purchasing dan e-katalog, itu tugasnya PPK dan pejabat pengadaan. Kenapa didaulukan itu? Supaya safety-nya lebih tinggi kalau kita belanja di e-katalog. Kenapa di e-katalog? Karena sudah melalui banyak proses ya. Proses pertama penetapannya yaitu melalui Bukja. Tentu di sana ada nego harga ya. Atau ya dilakukan nego harga untuk ditetapkan menjadi e-katalog. Pasti harganya lebih murah dari harga pasar. Umumnya seperti itu. Semuanya memang kelemahannya. Makanya diusahakan ada e-katalog sampai ke bawah. Nah, lokal. Itu yang diharapkan. Nah, kekutertaan UMKM di katalog lokal itu yang diharapkan. Jadi kalau orang PPK sama pejabat pengadaan, kalau sudah katalog lokal, mereka akan belanja di sana. Nah, rata-rata sekarang kalau lokal itu yang ternatangan perjanjiannya itu dengan LKPP adalah pemerintah provinsi, bukan kabupaten kota ya. Jadi dinaungi oleh pemerintah ke provinsi. Nanti coba dilihat lkpp.co.id. Oke, next ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi. Itu yang pertama. Nah, ada kriteria barang untuk keadaan tertentu. Artinya apa ini? Kalau keadaan tertentu, pemilihan penyedia menggunakan apa? Raja. Raja sholat tadi ya? Cah, kamu sudah selesai belum? Sudah, Pak. Ya. Selanjutnya apa itu? Apa yang saya sebut tadi? Pemilihan penyedia untuk keadaan tertentu. Pemilihan penyedia menggunakan apa? Penunjukkan langsung, Pak. Untung Anda diselamatkan by the bell ya, Sultan, Raja. Ternyata Anda luar biasa. Ya, keadaan tertentu itu untuk kegiatan penunjukkan langsung. Ya, penunjukkan langsung. Yulia, tugas siapa penunjukkan? Eh, kamu tadi sudah saya panggil ya, Yulia. Jangan usah lagi deh. Si Rizky Feby. Feby. Rizky. Ya, Pak. Ya, penunjukkan langsung tugasnya siapa dalam proses pemilihannya, penyedianya. Pogja bukan ya, Pak. Kamu jawab dulu, Pak. Pogja dan pejabat pengadaan. Yakin? Insya Allah, Pak. Besaran nilainya berapa? Kalau Pogja itu di atas 200. Di atas 200 ya, Pak. Terus, kamu ngomong dulu, Pak. Kalau pejabat pengadaan, ya, Pogjanya di atas 200. Kalau pejabat pengadaannya, maksimal 200. Iya, belum lengkap. Masih kurang. Berarti kalau nilainya 10, kamu masih dapat 5. Berarti masih setengah. Kalau orang Medan bilang, stengkil. Stengkil atau nggak stengkil. Masa prokomnya Medan itu. Ini, Pak. Yang perbedaan kalau jasa konsulansi itu ya, Pak? Kamu ngomong dulu, Pak. Bukan nanya sambil. Jadi, kalau untuk pejabat pengadaan yang di atas yang maksimal 200 juta tadi untuk BPKJL. Kalau yang JK itu yang maksimal 100 juta. Kalau yang Pogja itu yang di atas 200 juta itu yang BPKJL yang di atas 100 juta, JK. Iya, cerdas. BPKJL itu barang jasa pekerjaan konstruksi sama jasa lain. Konsultansi sampai dengan 100 dan di atas 100. Kalau pejabat pengadaan sama Pogja di atas 100. Itu ya, biar lengkapnya harus begitu. Oke, sambil ingat ya. Jadi, kalian sudah hafal luar kepala tentang tugas dan pokok fungsi dari apa? Itu apa namanya? Sita itu apa namanya? Kelompok semuanya itu? Yang tadi, PA, KPA, BPK. Itu kelompok apa namanya? Dia disebut apa di Perpres 16-2018? Kejabat pengadaan. Salah. PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, dan lain-lain. Pelaku pengadaan barang jasa? Iya, itu baru betul. Apa aja? Tuh, Pak. Ulang lagi. Pelaku pengadaan barang jasa. Siapa aja? PA, KPA, PPK, kerja pemilihan. Ini harus urut ya, Pak? Jangan urutannya. Enggak. Ini enggak ada urutannya. Terus. PA, KPA, PPK, pejabat pemilihan, pejabat pengadaan. Bukan pejabat pemilihan. Kelompok kerja, pejabat pemilihan. Kelompok kerja pemilihan. UKPBJ. Terus. Kejabat pemilihan, pejabat pengadaan. Masih salah, masih kurang. Kalau apa, 10 nilainya, masih dapat 8. Masih ada 2 lagi yang belum. 3 ya, 2. Halo, cepat. Benar, Pak. PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pejabat pemilihan, agen pengadaan, TPHP, TPHP, atau PGPHP, penyelenggara swakolah, sama penyedia. Baru, betul. Begitu, begitu dong. Lengkap disebut ya, jangan satu-satu. Itu namanya pelaku dan barang jasa pemerintah. Jadi tugas fungsinya, kalian harus sudah luar kepala, sampai luar kepalanya lupa. itu harus dihafal ya, karena itu sangat mendasar tugas-tugas. Oke, nanti nilai paket pekerjaan. Nilai paket pekerjaan. Ayo. Retno, retno. Kalau di PBJ, dikenal nilai paketnya kecil dan non-kecil. Kecil nilainya sampai berapa? Rp. Ayo, retno. Ternyata si retno tidak ada. Tadi ada, kayaknya itu suara siapa ya? Suara? 2,5 miliar pak. Apa itu? Itu yang kecil. Oh, begitu. Kalau yang besar? Kalau yang besar? Nilainya berapa? Berapa nilainya? Yang besar? Kalau kamu search yang besar, pasti tidak ada jawabannya. Tidak ada pak. Tidak ada, kan? Tidak ada. Berarti tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak apa-apa. Perhatikan, dengarkan saya ya. Perpres 16, 2018. Paket itu dikenal 2. 1 kecil, 1 non-kecil. Bukan disebut besar ya. Non-kecil itu bisa menengah ataupun besar. Kalau dikonstruksi, nanti non-kecil dibagi 2, menjadi menengah dan besar. Tapi diperpres, dikenal dengan kecil dan non-kecil. Jadi besar istilahnya tidak ada. Yang non-kecil itu paketnya di atas 2,5 M. Paketnya di atas 2,5 M. Kalau yang kecil, sampai dengan 2,5 M. Oke? Oke. Baiklah kalau begitu ya. Saya lanjut. Nah, jenis barangnya. Nah, nanti diperhatikan. Barang, pekerjaan konstruksi, jasa lain, jasa konstruksi. Jangan sampai salah ya. Yang paling terakhir, yang terbaru, yang lebih dimodernisasi, banyak pekerjaan terintegrasi. Pekerjaan terintegrasi. Yul Fahri. Yul! Apa yang dimaksud dengan pekerjaan terintegrasi? Yul! Yang pekerjaannya terdiri dari beberapa pekerjaan, Pak. Teruskan. Apa? Kok cuma itu doang kamu buat contoh buat kayak apa terdiri dari pekerjaan, beberapa pekerjaan OPPO? Contoh, termasuk gak ini? Pekerjaan terintegrasi. di kita ada namanya penjahitan, bukan panjahitan ya, penjahitan, namanya penjahitan, ini, seperti saya pakai ini, namanya apa ya, yang dipakai tiap hari ya di kantor. Seragam. Nah, di dalam seragam tadi, ada bahannya, ada pengukurannya, ada tukang jahitnya. Oke. Nah, kira-kira bahannya dari kantor, tukang jahitnya, alatnya dari penjahit, tenaga alihnya ini. Apakah ini termasuk pekerjaan terintegrasi? Contoh pekerjaan terintegrasi apalah kamu buat, kamu menjelaskan. Kamu search di komputer, itu komputer. Iya. Terlalu lama. Nah, contoh pekerjaan terintegrasi itu biasanya pekerjaan di konstruksi. Contohnya, IPC. Kamu cari deh, IPC, kesingkatannya apa? Apa IPC? Terus ini ada engineering procurement dan construction-nya. Nah, ada namanya design and build. Itu pekerjaan-pekerjaan terintegrasi. Nah, itu rata-rata pekerjaan besar, biayanya besar. itu dilakukan, biasa di konstruksi, itu dilakukan proyek-proyek PU. Di Indonesia ternyata banyak sekali, kemarin saya melihat-lihat, pekerjaan design and build, yang nilainya memang gede-gede ya. Gede-gede banget untuk pekerjaan konstruksi. Itu pekerjaan-pekerjaan yang terintegrasi. Jadi, di dalamnya pekerjaan perencana, pengawas, pelaksananya di satu orang. Itu artinya yang tidak bisa dipisahkan, karena memang pekerjaan itu membutuhkan harus di satu penyedia. itu namanya terintegrasi. Oke, nah, itulah, jadi bisa membedakan nanti ketika di pengadaan barang jasa, ada yang namanya barang, pekerjaan konstruksi, jasa lain, jasa konsultansi. Ya, harus diputuskan. Ini termasuk kategori apa. Ya, itu mudah dan sangat mudah menurut saya ya. Sangat mudah menurut saya. Ya, jadi bisa ini. Contoh, Yul Fakri, Yul, kalau penggantian wastafel termasuk pekerjaan apa? Wastafel di kamar mandi, barang, pekerjaan konstruksi, jasa lain, jasa konsultansi. Jasa Tahu wastafel? Selain yang 5. Wastafel tahu enggak? Tahu wastafel, Pak? Apa itu? Apa? Kok tunduk? Di rumah punya wastafel apa enggak? Aduh, tunduk-tundukan aja. enggak bisa digambarkan wastafel itu seperti ini, Pak. Kebetulan rumah enggak ada, jadi saya enggak tahu. Gitu ya. Kamu bercanda aja. Ingat, kalau pergantian wastafel itu pekerjaan apa? Barang. Kan ganti wastafel. Bukan jasa lain ya. Ingat, bedakan jasa lain itu berhubungan dengan skill ya, dengan peralatan. Itu artinya definisi jasa lain. Jadi penekanannya skill, kemampuan. skillware. Kalau konsultasi berurusan dengan brainware. Dengan otak ya. Dengan kalian di otak. Jadi kalau beli apa, wastafel ya tentu ganti barang. Wastafel itu kan barang. Bukan pekerjaan konstruksi. Oke, itu salah satu aja. Nanti dipelajari ya, diulang-ulang lah, diingat-ingat. Tapi nanti kalian lebih cerdas lah. Ternyata sudah jadi bergawai. Sudah ditempatkan di KPPN. Nah kemarin tadi saya melihat di IG-nya. Di Medan itu KPPN Siantar. Sudah pengambilan sumpah pegawai negeri ya. Baru berarti dari D3, D1 yang ditempatkan di Siantar. Tahu Siantar itu kampungnya si siapa namanya ini? Kampungnya siapa nih? Kampung siapa nih? Kampungnya si Mona. Iya. Kok nggak si Loren ya? Ini orang Batak. Oh Siantar itu pampungnya siapa tadi? Ini siapa nih? Azila. Azila. Iya betul. Rumahnya Azila. Pak Siantar ya. Mantap. Ternyata ada Pak Siantar di sini asli lagi ya. Marganya ada Manik. Asli orang Siantar. Si Malungun. Nah ini tadi persiapan pengadaan. Perhatikan ya. Di persiapan ada namanya penetapan ya. PPK menetapkan. Bukan menyusun lagi ya. Di persiapan. Beda dengan di perencanaan. Menetapkan. spesifikasi teknis dan KAK. Kerangka acuan kerja. Spesifikasi teknis itu untuk BPK CL. KAK untuk JK. Ya biasa ya. Jadi kalau spesifikasi teknis itu ditetapkan sama PPK untuk barang. Pekerjaan konstruksi. Jasa lain. Sedangkan KAK jasa konsultansi. Oke. Terus nanti ada HPS. Harga perkiraan sendiri. Ya nanti kita khusus belajar HPS. Ya tetapkan. Ya siaran-siaran HPS. Nah ada namanya rancangan kontrak. Nah rancangan kontrak. Ya nanti ada kontrak itu. Kontrak kecil yang biasa. Bentuk kontrak itu pertama adalah kita menyebutnya bukti pembelian. Bukti pembelian itu sampai 10 juta. ya. Kalau terus yang kedua kwitansi. Ya. Sampai dengan 50 juta. Yang ketiga surat perintah kerja atau SPK. Ya. Itu sampai dengan 200 juta. Atau sampai dengan 100 juta. Yang keempat itu surat perjanjian atau kontrak. Di atas 200 atau di atas 100. Yang terakhir namanya surat pesanan. Ya. Surat pesanan. Surat pesanan untuk pekerjaan e-purchasing. Kontraknya. Jadi kalau e-purchasing kontraknya namanya surat pesanan. Oke. Nah rancangan kontrak umumnya terdiri dari umumnya ya. Perhatikan. Jadi kalau rancangan kontrak yang berbentuk ini SPK. Ya. Nanti ada rancangan kontraknya. SPK. Ya ada SPK-nya. Terus nanti lampirannya. Kalau dia berbentuk kontrak atau yang di atas 100 sama 200 rancangan kontraknya berbentuk satu surat perjanjian. Yang kedua siarat-siarat umum kontrak. Yang ketiga siarat-siarat khusus kontrak. Ya. Tadi itu bentuk kontraknya. Oke. Nah itu rancangan kontrak. Nah nanti di dalamnya dipersiapkan penetapan uang muka. perhatian ya PPK itu punya tugas menetapkan uang muka. Terus menetapkan jaminan uang muka. Oke. Terus menetapkan jaminan pelaksanaan. Menetapkan jaminan pemeliharaan sertifikat garansi atau jika ada penyesuaian harga. Ya. Uang muka biasanya diberikan ini opsional ya. Ini opsional uang muka diberikan itu besarannya untuk usaha kecil diberikan 30% maksimum kali kontrak. Non kecil 20%. Terus kalau kontrak tahun jamak 15%. Jaminan uang mukanya sebesar uang muka yang diberikan. Yang akan diberikan ya. Karena jaminan uang muka dulu dikeluarkan sama penyedianya baru uang muka dicairkan ke KPPN. Dimintakan ke KPPN. Oke. Jadi jaminan uang muka sebesar uang muka yang akan diberikan. Jaminan uang muka bisa berbentuk bank garansi ataupun yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi berupa sureti bond. Nah, jaminan pelaksanaan itu sebesar 5% kali HPS jika penawaran di bawah 80%. 5% kali kontrak atau 5% kali paguanggaran untuk pekerjaan terintegrasi. Jaminan pelaksanaan. Jaminan pemeliharaan itu untuk dua. Jaminan pemeliharaan untuk pekerjaan konstruksi atau pekerjaan jasa lain yang membutuhkan pemeliharaan. Jadi, pemeliharaan itu besarnya 5% kali kontrak. Oke, 5% kali kontrak. Nah, sertifikat garansi itu hanya ada pengadaan barang. jadi setiap pengadaan barang harusnya ada sertifikat garansi. Oke. Nah, ada yang namanya ini si Yocak kenapa keluar masuk ya? Yocak. Lagi hujan di rumahnya katanya. Jaringannya itu jelek. Di mana rumahnya? Di mana, Yulia? Di Bogor? Kayaknya Bogor nggak hujan deh. Di Boyok Lali. Ya, Jawa Tengah, Pak. Boyok Lali. Boyoknya sakit itu makanya ada yang lupa. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya. Nah, ada penyesuaian harga. Penyesuaian harga itu dilakukan untuk kontrak yang tahun jamak. Jadi, penyesuaian harga dilakukan hanya untuk kontrak tahun jamak. Kontraknya minimal 18 bulan. Penyesuaian harga dapat dilakukan mulai bulan ke-13. Tapi bukan harus bulan ke-13, tapi dapat dimulai bulan ke-13. Jadi, kalau kontraknya tahun, bukan tahun jamak, dia tidak ada ini ya. Tidak ada penyesuaian harga. Jadi, penyesuaian harga syaratnya harus tahun jamak, kontraknya minimal 18 bulan, dan penyesuaian harga dilakukan di bulan ke-13. Oke, saya rasa itu ya. kita pelan-pelan. Ini masih banyak slide-nya. Slide-nya ada 60. Banyak kali. Ini slide-nya 60 ya. Ini slide-nya ada 63. Nah, kalau nyusun spek spesifikasi barang ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh PPK. Diperhatikan ketika nyusun spek, perhatikan dulu pertimbangkan ada produk di dalam negeri. Kita harus memperhatikan, diutamakan nyusun spek yang produk-produk dalam negeri. Jadi, cintailah produk-produk dalam negeri. Bukan cinailah produk-produk dalam negeri. Beda ya. Tapi, kita harus belajar mencintai produk dalam negeri. Nah, perhatikan produknya itu ada standar nasional Indonesia, SNI. diusahakan, diperhatikan juga itu kalau boleh memungkinkan hasilnya itu adalah produksi industri hijau. Artinya yang tidak merusak lingkungan. Contoh, beli plastik. Plastiknya, jangan lagi plastik yang tidak hancur ya. Seperti plastik biasa, plastik hitam, dan lain sebagainya yang sudah dilarang. Tapi, usahakan kalau pakai plastik, plastiknya ketika dibuang, dia larut dengan tanah, dan lain sebagainya ya. Itu sudah banyak dibuat perusahaan-perusahaan. Kalau Indomaret, jual apa juga sama ya. Perusahaan lain juga begitu. Jadi, kertas reseknya ketika itu sudah dipakai, terus apa, dia kembali ke tanah. Tidak merusak seperti plastik yang selama ini. Jadi, dia tidak menggunakan biji plastik produksinya. Nah, tetapi diperhatikan kalau khusus buat ini ya, produk dalam negeri, SIN atau produk hijau, yang penting barangnya tersedia dan mencukupi. Kalau tidak tersedia, apa boleh buat? Bersama di luar itu ya. Nah, di dalam pengadaan barang jasa, spesifikasi teknis, bisa menyebutkan merek ya. Saya sudah sebutkan tadi, kalau berhubungan dengan komponen atau barang jasa, suku cadang, itu dapat sebut merek, begitu juga bagian dari satu sistem yang sudah ada. ada juga nanti barang jasa yang di dalam katalog elektronik. Itu harus sebut merek ya. Termasuk time the cepat. Itu bisa sebut merek. Kalau Indonesia nanti sudah mengarah ke windows shopping, pasti sebut merek semua. Semua bisa dijual di katalog. Saya sepakat untuk itu ya. Itu mereduce korupsi. Sangat mereduce korupsi. mempermudah orang belanja. Cuma tadi yang perlu sangat diperhatikan diawasi sama LKPP dan jajarannya adalah para penyedianya. Para penyedianya yang harus sungguh melakukan tugasnya. Terus panisnya juga harus tegas ya. Supaya penyedia tidak main-main dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang luar di luar negeri ya. Menjadi penyedia itu sulit kalau di luar. Di Indonesia masih sangat mudah ya. Karena apalagi kalau berusaha dengan pemerintah mereka diusahakan mereka tidak akan pernah main-main. Karena sekali kena tidak akan pernah dipakai lagi ya. Sudah blacklist. Nah spesifikasi teknis nanti memperhatikan mutu. Mutu barang bisa diambil dengan cara merek ya. Ada teknis, ada standar, pakai sampel. sampel. Nanti ini banyak ya. Saya menjelaskan ini banyak banget ya. Komposisi, fungsi, dan kinerja. Oke. Nah ada juga nanti jumlah. Jadi diperhatikan jumlahnya berapa. Kalau masif jumlahnya, ini diperhatikan. Nanti membuat HPS-nya tentunya kalau dia pakai masif, tentu harganya bisa lebih murah ya. Harusnya. Nah waktunya kapan dilakukan? Nah ini sangat penting ya. Waktu. Nah seperti sekarang di akhir Desember diperhatikan. Beli barang di akhir Desember waktunya ya. Benar gak? Di akhir Desember baru digunakan. Itu nanti ada pertanyaan. Nanti ada pertanyaan. Kenapa pengadanya di Desember supaya cepat-cepat semua tidak apa. Itu gak tahu ya. Nah nanti ada tingkat layanannya pasca jual ya. Servis di pasca jual nanti diperhatikan. Kalau beli barang ini biasanya sangat diperhatikan untuk pasca jual. Kalau beli barang ya. Kalau konstruksi tentu sudah ada ya. Namanya pembiaran. Ya. Lanjut. Nah ini penetapan kerangka cuang kerja untuk kegiatan konsultansi. Jadi isi KAK itu biasanya urayan pekerjaan. Ya apa aja yang mau dibuat, apa aja yang mau didapatkan ya. Terus kapan dikerjakan. Ya. Terus spesifikasi teknis jasa konsultannya. Yaitu teknisnya tenaga ahli. Ya. Terus teknisnya tenaga ahli, peralatan yang digunakan, apa, yang kegiatannya apa, nanti itu terdetail dalam KAK ya. Disebutkan nanti berapa orang. Ya. Ya. Terus standar KAK-nya bagaimana gitu ya. Standar ininya. Ya. Oke. Nah nanti kalau kos sumber pembiayaan normal ya. Sumber pembiayaan itu di sumber pembiayaan pasti APBN atau APBD. Tapi bisa juga loan. Loan ibah ya. Ya. nanti total biaya biaya konsultannya berapa. Oke. Nah ini HPS. Jadi HPS itu harus disusun berdasarkan keahlian keahlian menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Ini kemarin PPK masuk penjara nih. Saya baca hasil hasil keputusan pengadilan. Salah satu tuntutannya PPK itu menyusun HPS tidak berdasarkan keahlian. Ternyata tidak ada dokumen pendukung. Dan yang paling berat sudah HPS yang tidak jelas. Terus ada kerugian negara di belakang. Pekerjaan tidak selesai barang enggak apa ya. Ini kebetulan saya baca tentang Alkes alat kesehatan. Kasian PPK masuk penjara dokter. Nah di HPS dapat diperhitungkan keuntungan. Tapi lihat dulu ya. Dapat diperhitungkan keuntungan. Nanti memperhitungkan keuntungan ketika nyusun HPS itu berhubungan dengan pekerjaannya. Kalau beli barang kalau beli barangnya kemana dulu? Kalau ke distributor ke paling berat produsen itu enggak ada keuntungan ya. Jadi dia tidak harus ditambahkan keuntungan. Tapi kalau belanjanya dipengecer enggak ditambahkan lagi keuntungan nyusun HPS-nya. Terus ada nanti biaya-biaya tidak langsung. yang bisa diperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung. Umumnya enggak tahu ya disepakati bersama itu 15 persen. Saya enggak tahu 15 persen itu dari mana ya. Keuntungan 10 persen 5 persen biaya tidak langsung tadi. HPS bukan sebagai dasar untuk tentukan besaran kerugian negara. Enggak bisa ya. Jadi kalau ada belanja ada pengadaan A barangnya terus ternyata A tadi ketika ada pemeriksaan nilainya lebih besar sama dengan HPS tapi orang melihat itu ada markup di dalamnya HPS-nya di markup tapi dasarnya bukan HPS itu bahwa itu markup ya tapi APH-nya para penegak hukumnya mengambil harga dengan barang yang sama di sekitar wilayah itu juga dibandingkan jadi pembandingannya namanya Apple to Apple jika dilihat dalam waktu yang bersamaan pada waktu itu ternyata harganya lebih besar itulah yang menjadi kerugian negara jadi bukan HPS-nya walaupun HPS-nya sama dengan harga barangnya yang dibeli itu bukan HPS-nya menjadi ukuran kerugian tapi pembelian jadi harga dari yang bisa dibandingkan Apple to Apple dalam waktu yang bersamaan pembeliannya nah HPS itu bersifat nilainya bersifat terbuka nilai HPS jadi nilai HPS itu bersifat terbuka tidak rahasia yang rahasia itu detailnya rincian harganya itu bersifat rahasia contoh nusun HPS kita beli kursi meja lemari mebler bangku tempat duduk ada 5 itemnya oke nah itu masing-masing harganya beda lemari seribu meja 750 kursi 500 250 200 nah ketika nyusun HPS ini kita buat detail oke terus ditambah nanti kalau kita belanjanya langsung ke apa mengecar tanpa ini dibuat HPS ini jumlahnya dibuat di total terus jumlahnya berapa ditambah PPN pajak pertambahan nilai totalnya berapa nah totalnya itu yang disebut dengan HPS jadi nilai HPS itu bersifat terbuka totalnya tapi detailnya tidak bersifat terbuka rinciannya tidak bersifat terbuka jadi nanti ketika dipengumumkan mereka hanya menyebut nilai totalnya sekian sudah include PPN sedangkan rincian meja lemari itu nanti enggak enggak dimunculkan nanti penyedia yang menawar memunculkan nilai masing-masing nanti di sana ada namanya ketika dilakukan evaluasi nilai timpang ya itu nanti aja besok atau kapan ya kita pelajari nah itu total HPS hasil perhitungan HPS plus PPN nah dibuat dia 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dok PASKA nanti kita lihat ya PASKA kualifikasi dan PRA lebih panjang PRA dari PASKA ya ya kenapa harus 28 hari dibuatnya supaya HPS disusun mendekati harga PASKA bukan tahun sebelumnya ya tapi 28 hari ya sebelum pemasukan dokumen penawaran kecuali konstruksi nah kalau konstruksi contohnya gambarnya dibuat tahun sekarang pelaksanaan konstruksinya tahun depan ini menjadi estimate owner atau HPS harus dilakukan harga yang tahun lalu menjadi estimate owner itu dijalankan penyesuaian-penyesuaian ya jadi harga tahun lalu belum tentu sama untuk harga tahun depan jadi nilainya nanti diperhatikan ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh PPK ya contohnya tahun lalu dibuat nilai harganya gambarnya 100 juta tahun depan gambar ini digunakan untuk konstruksinya belum tentu 100 juta ya tapi dilakukan namanya penyesuaian sehingga menjadi estimate owner namanya IO oke nah ini dia kegunaan HPS itu menilai kewajaran harga penawaran jadi ada nanti orang masukkan penawaran menjadi standarnya itu HPS ya kewajaran harga satuan jadi nilai harga satuan untuk kalau konstruksi nanti diperhatikan ya ya nanti itu diperhatikan terus menetapkan batas tertinggi penawaran ya kalau di atas HPS dia pasti gugur kecuali konsultansi ya konsultansi belum tentu gugur dilakukan dulu negosiasi harga dan teknis ya nah kalau dilakukan negosiasi harga terus dia mau turun berarti tidak digugurkan ya minimal dia sama dengan HPS yang sudah ditapkan nah jaminan pelaksanaan itu tadi saya sudah jelaskan ya kegunaan HPS HPS juga nanti untuk menetapkan ini ya apa namanya menjadi dasar juga untuk menetapkan jaminan penawaran ya jaminan penawaran khusus untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas 10 miliar oke walaupun banyak orang gak suka ada jaminan penawaran ya nambahin kerjaan gitu katanya ya tapi kalau saya secara pribadi saya sepakat aja ya memang nambah pekerjaan tapi itu melihat orang nanti melakukan penawaran karena kita belum ada apa ya ada regulasi kalau orang tidak ternyata ternyata cuma mengajukan penawaran terus gak mengapa-ngapain begitu ya seolah-olah main-main nah kalau dia serius makanya jaminan penawaran dimasukkan karena kita belum ada ini ya jadi orang-orang coba-coba buat main-main dengan negara belum ada panisnya supaya dia jangan main-main makanya pakai penawaran nah ini penetapan HPS ya PPK punya Tupoksi menetapkan HPS dan menandatanganinya jadi HPS yang sah itu ditandatangani oleh PPK nilai total HPS paling tinggi atau sama dengan nilai paguanggaran ya itu nanti di terintegrasi tadi saya sudah sebutkan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum penyampaian penawaran ya itu untuk pasca kualifikasi jadi kalau kualifikasi dokumen prakualifikasinya ini berbeda nanti kita pelajari tentang dokumen penawaran sama dokumen prakualifikasi dokumen kualifikasi ini di apa ada namanya kontrak jadi kalau di pengadaan barang jasa ada beberapa jenis kontrak kontrak itu nanti diperhatikan kontrak-kontrak memilih kontrak tidak sembarangan ya PPK nanti memilih kontrak memperhatikan jenis barangnya ya apa yang paling bagus nanti spesifikasi teknisnya oke terus volumenya dilanjutkan dengan kompleksitas kesulitannya ya risikonya ada nanti baru lama waktu pekerjaan jadi ini nanti membantu untuk menetapkan kontrak nah kontrak kita sendiri terdiri dari beberapa jenis nah untuk pekerjaan barang pekerjaan konstruksi jasa lain itu ada kontrak sum jadi tiga ya di lumsum ada tiga ya ada tiga kalau di konsultansi ada tiga juga ya maksud saya tiganya ini ya oke jadi ada tiga jadi ada lumsum di konsultansi juga lumsum ya di konsultansi juga lumsum terus ada harga satuan harga satuan gak ada di konsultansi gabungan lumsum dan harga satuan ada tenki ada kontrak payung ya jasa konsultansi ada yang baru namanya waktu penugasan prof. 54 gak ada di prof. 16 itu waktu penugasan nah waktu penugasan biasanya orang menggunakan untuk konsultan pengawas ya biasanya pakai konsultan pengawas nah nanti kita lihat ini di bawah ini kegiatan kegiatan kontrak kita ya kalau lumsum semua risiko sepenuhnya tanggung oleh penyedia ya berorientasi kepada keluaran pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak saran saya dibaca dulu prof. 16 adik-adik di search di control F cari lumsum ya cari berhubungan dengan kontrak lumsum nanti tambahkan pengetahuannya ya kena ini ada perbedaan-perbedaan ya jadi ini cuma tiga di sini kalau nanti di perpres 16 2018 ditambahkan ya masih ada terus ditambahkan juga nanti masuk ke kontrak yang ada di peraturan LKPP nomor 9 2018 jadi semua kontrak diperhatikan di perpres diperhatikan di slide diperhatikan masuk ke ini apa namanya di peraturan LKPP nomor 9 2018 jadi dikombin ya tiga regula tiga tempat tadi perpres 16 slide sama peraturan LKPP nomor 9 2018 oke nah di dalamnya ada kontrak harga satuan ya jadi kontraknya ada harga satuan nah ciri-cirinya volume pekerjaan masih bersifat perkiraan pembayarannya berdasarkan hasil pengukuran bersama nilai LK kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan selesai artinya kalau di kontrak harga satuan masih bisa terjadi naik turun harga kalau di LAMSAM tidak bisa naik turun harga ya nanti dibaca di regulasi perpes 16 sama per KLKPP nomor 9 2018 nah ada kontrak gabungan antara LAMSAM dan harga satuan ya ini contohnya banyak nanti ya contoh kalau bangun rumah bangun rumah dinas yang biasanya kalau untuk LAMSAM yaitu pembangunan gedungnya tapi kalau untuk yang panjangnya pakai harga satuan ya tetapi umumnya kalau pekerjaan konstruksi yang komplek ya mereka semua menggunakan pakai harga satuan umumnya oke nah ada namanya kontrak turnkey ya terima jadi jumlah harga pasti dan tetap pembayaran dan berlaku berdasarkan termin nah turnkey ini biasanya coba dicek di purpose 16 ini khusus buat konstruksi ya turnkey artinya pekerjaannya sudah selesai semuanya ya kita terima ya terima jadi jadi sudah kelar semuanya sudah berfungsi ya kita terima utuh baru itu disebut dengan turnkey itu turnkey ya namanya terima kunci ya kuncinya diterima dilakukan langsung di eksekusi nah ada kontrak payung kontrak payung ini ya kementerian KL melakukan kontrak dengan penyedia dengan telkom dengan apa nah di kontrak payung tadi kan belum ada barang jasanya nah dengan kontrak payung kementerian lembaga yang dibawa itu langsung beli kepada kontrak payung tadi untuk pengadaan tidak ada lagi tender atau seleksi ya tapi langsung membeli produknya tapi sudah dinawih dengan kontrak awal yaitu contoh kayak pemda provinsi ya untuk pengolahan datanya untuk jaringannya ya melakukan kontrak payung dengan telkom atau telkomsel nah mereka pemda-pemda dibawa pemkot-pemkotnya bisa mengacu ke kontrak payungnya untuk melakukan kontrak telekomunikasi tadi oke nah kalau untuk jasa konsultansi lumsum ya karena prinsip lumsum ini semua risiko ditanggung sama si penyedia orientasinya output ya jadi kalau pembayaran dibelasarkan pada tahapan atau produk keluaran bisa juga pakai termin kalau lumsum ya tapi nanti dilihat terus waktu penugasan ini berapa lama di ini ya ruang lingkupnya jadi ini belum jelas ya contoh kayak tadi banyak orang pakai konsultan pengawas karena kadang-kadang pengawasan itu kerjanya sampai satu tahun ternyata cuma lima buluan kontrak diputus kan dia tidak kerja lagi ya itu waktu penugasan namanya jadi kapan dia selesai tugas dia pakai itu jadi bukan dia melakukan outputnya kapan itu yang kita buat waktu penugasan nah sama seperti tadi konsultansi bisa juga pakai kontrak payung dipilih nanti konsultan yang melakukan kontrak payung untuk konsultasinya nah ini kontrak tahun jamak saya tadi sudah jelaskan ya 12 bulan ya kalau kontrak tahun jamak artinya memang kegiatan ini definisi kontrak tahun jamak ya PMK 62-2018 yang sudah diperbayar dengan PMK 93-2020 ya PMK 90-2018 MK 93-2020 tahun jamak artinya adalah pekerjaan yang membebani lebih dari satu tahun anggaran itu artinya tahun jamak oke nah pekerjaan tahun jamak ini bisa dilihat ya yang pasti lebih dari tahun tahun anggaran tapi yang unik adalah pekerjaan yang memberi manfaat lebih apabila dikontrakkan lebih dari satu tahun anggaran dan paling lama tiga tahun anggaran contoh ya kita nyewa bandwidth-nya pengolahan data dari telkom itu menggunakan kalau tidak salah ya telkom itu kita pakai yang beginian tahun jamak jadi tiap tahun di tender di tender lagi untuk pengolahan data kita yang dipakai hari ini ya untuk kegiatan zoom kegiatan medianya banyak ya telekonferensi itu mahal penyediaan datanya ya pengiriman itu sakti aplikasi di KPPN itu apa namanya aplikasi span sistem perbendaran anggaran negara dipakai itu semua ya pengolahan datanya nah pekerjaan yang memberi manfaat lebih dari satu tahun itu dipakai itu maksimum tiga tahun kenapa maksimum tiga tahun mungkin logikanya supaya jangan juga nanti terjadi monopoli ini tadi bentuk kontrak saya sudah jelaskan perhatikan cuma saya mau jelaskan satu kalau untuk pekerjaan konstruksi dan konsultansi nilainya 1 rupiah sampai 200 juta di konstruksi itu harus pakai SPK di konsultansi 1 rupiah sampai 100 juta harus pakai SPK jadi kalau konstruksi sama konsultansi tidak mengenal pembukti pembelian ataupun kwitansi jadi semua dimulai dari SPK surat perintah kerja oke nah saya lanjut ya karena sudah jam 9 ini tadi saya sudah jelaskan uang muka untuk usaha kecil 30 usaha non kecil 20 kontrak tahun jamak 15 ini keputusan tidak keharusan uang muka tergantung PPK mau memberi pendak jadi dia bersifat opsional oke nah ini jaminan yang umumnya bisa dari ini dari asuransi ataupun bank garansi hanya saja nanti-nanti tugasnya PPK kalau jaminan penawaran tugasnya POKJA untuk mengklarifikasi yang mengisu jaminannya kalau jaminan pelaksanaan jaminan uang muka jaminan pemeliharaan itu yang mengisu yang mengklarifikasi kepada perbankan atau perusahaan asuransinya adalah tugas PPK perhatikan bedanya kalau jaminan penawaran yang mengklarifikasi itu POKJA kalau jaminan pelaksanaan jaminan uang muka jaminan pemeliharaan itu yang mengklarifikasi PPK oke masih banyak saya sudah capek kita istirahat dulu ya tarik lapas dulu kita istirahat 10 menit ini sampai setengah 10 ya kita istirahat dulu 5 menit 5 atau 10 menit 10 menit capek 10 menit tinggal 30 ya 10 menit saya ngesekan abstinnya dulu istirahat dulu ya silahkan sebentar ya kayaknya ngomong terus capek juga ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 siapa yang menawarkan yang paling rendah, dialah pemenangnya. Kalau nanti sistem nilai, ada dua, teknis sama harga. Nanti digabung, ada penilaiannya, berapa teknis, berapa harga. Oke, enggak sekarang ya, nanti ya. Evaluasi untuk konsultansi, ada empat jenis. Nanti ini kalian harus belajari detail mengerti perbedaan-perbedaannya. Paling tinggi itu sebenarnya kualitas. Setelah kualitas, baru kualitas biaya yang paling sering digunakan. Itu combine, kalau kualitas, kualitasnya saja tenaga ahlinya nanti. Terus ada namanya biaya terendah. Baru pagu anggaran. Oke, ini metode evaluasi penawaran untuk jasa konsultansi. Nah, evaluasi penawaran jasa konsultansi, ini bisa dilihat. Ini ruang lingkup jenis penyesaian dapat dipastikan, dapat diuraikan dengan pasti. Itu kualitas biaya. Umumnya yang pakai ini. Nah, kalau kualitas secara kualitas, ruang lingkup jenis tenaga ahli waktu penyesaian tidak dapat diuraikan dengan pasti. Nah, umumnya ini untuk jasa konsultansi perorangan. Nah, kalau metode evaluasi penawaran jasa pagu anggaran. Terus ada nanti pagu anggaran itu, ini ciri-cirinya diuraikan ruang lingkupnya sederhana, diuraikan dalam kak pasti penawaran tidak boleh melibih pagu anggaran, dan biaya terendah standar rutin. Saya rasa itu saja dulu. Nanti ini karena tidak ada contoh-contohnya dibuat mereka. Nanti sekali kerja, ini dua kali menurut saya. Nanti saya buat contoh-contohnya sekalian ya. Nah, ini tidak ada contohnya. Saya akan lihat contohnya tiap evaluasi biar nanti mudeng. Jangan seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan minggu depan ketika penunjukan penyedia, evaluasinya nanti saya beritahu di sana. Ini khusus penyedia soalnya. Penyedia, nanti saya kasih contohnya tidak seperti ini. Ada tambahan contoh masing-masing tiap evaluasi. Biar nanti kelar, jangan seperti ini. Ini kan masih ngambang, baca saja nanti kena bingung. Tapi tidak apa-apa, nanti dicari di Google ya. Oke, gitu saja saya rasa hari ini kita, besok kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan ketemunya, kalau tidak salah tadi ini ya. Benar nggak mata kuliahnya ya? Minggu depan mata kuliahnya adalah pelaksanaan PPG melalui swaklola ya. Benar ya? Halo? Betul? RPS-nya begitu? Zahira, Zahira, Zahira. Kurang tahu Pak, saya nggak ada RPS-nya. Yang lain? Yulik? Yulia? RPS? Nggak pegang RPS, Pak. Nggak pegang? Nggak. Nggak dikasih ya? Belum dikasih ya? Ya, kita minggu depan swaklola, pelaksanaan penyedia pakai swaklola, eh, pelaksanaan PBJ dengan swaklola, minggu depannya baru pelaksanaan PBJ dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan penyedia. Nanti di penyedia saya tambahkan tentang itunya ya. Saya tambahkan tentang ya, saya tambahkan tentang ininya, tentang evaluasi. Ya, evaluasi di pertemuan ke-10. Ya, jadi evaluasi di pertemuan ke-10 nanti saya tambahkan contoh-contohnya. Kalau sekarang sudah terlalu malam, hampir tengah ke-10. Oke, saya rasa demikian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, adik. Kalau enggak, kita tidur. Eh, tidur. Kalau istirahat. Ya, supaya besok bisa main-main. Kalian masih semua main-main banyaknya ya. Kerjaan, udah kuliah doang kan? Artikan main itu. Kuliah itu sama dengan main ya. Sepakan enggak? Enggak ya? Serius ya? Banyak PR-nya ya. Kok mukanya kalian kelihatan sekarang ini tua-tua banget sih? Kayak enggak generasi milenial, mukanya kok kayaknya capek banget gitu ya? Sayang sudah. Nah, ini aja pun masih tetap semangat ya. Semangatnya masih tetap semangat pagi ya. Jangan lemes begitu dong. Kuliah ya beginilah. Nikmatin ya. Kalau kalian nanti kerja, selesai di tiga, kan udah nikmat. Terima gaji, tukin, wow. Sudah bisa beli rumah, beli suami, beli istri. Ya. Ya kan kalian nanti yang membeli, kayaknya enggak mau dibeli. Atau mau dibeli. Silahkan dibeli atau membeli ya. Oke. Ayo. Ibu Yulia. Yulia gimana? Sudah selesai? Sepertinya sudah, Pak. Sudah ya? Sudah pada capek ya? Soalnya, videonya sudah enggak kelihatan semua ya. Sudah pada tenggelam entah tidur ya. Oke. Kalau begitu, sudah selesai. Terima kasih ya, Bu Adi-Adi. Bu Harini. Kita ketemu lagi berdepan. Nah, minggu depan saya akan buat tugas buat kalian ya. Karena kemarin kan tugasnya ada dua tuh. Satu grup dan satu personal. Jadi, tugas penulisan minggu depan saya akan kasih topiknya. Oke. Topiknya mudah-mudah aja. Yang kemarin sudah lumayan ya. Nanti saya beritahu minggu depan. Sama nilainya, saya harap saya sudah share buat kalian hari minggu ya. Jadi, jawaban hari Senin saya sudah jawabkan ada yang keberatan apa enggak. Ya. Hari Minggu saya usahakan udah share. Ya. Tapi, keberatan enggak. Nah, kalau kalian enggak ada keberatan hari Senin, saya mau ngirimnya ke bagian sekre. Itu sekalian apa? Sendiri-sendiri ya? Coba nanti saya tanya dulu deh. Ya. Tapi kan kalau nilai apa, aktivitas belum ya. Nilai UAS juga belum. Dikirim pertama itu adalah biasanya UPS. Oke. Deal. Deal. Temu tangan lulung. Terima kasih. Selamat malam. God bless you. Ijin lab ya. Ya, Mbak Yulia. Ijin lab ya. Iya, Pak. Terima kasih, 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 Pak.